Satu klotor penerbangan haji akhirnya dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta karena pengelupasan landasan di Bandara Halim kemarin. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan bergabung dengan reporter Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Andini Anissa. Ya, Kristo bagaimana perkembangan informasi dari Halim Perdana Kusumo terkait dengan bandara, landasan bandara yang terkelupas? Ya baik, saat ini memang sudah ada satu klotor atau kelompok terbang dama haji dari Halim Perdana Kusumo yang dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta ini sudah berangkat, yaitu pada pukul setengah sembilan pagi tadi. Dan tercatat dari informasi yang kami peroleh, hari ini dijatuhkan ada enam penerbangan dari Cengkareng ke Madinah yang akan memberangkatkan para jamaah haji. Di mana satu penerbangan sudah berangkat tadi pada pukul setengah sembilan pagi. Dan kemudian untuk penerbangan terdekat ini akan diberangkatkan berurutan, yaitu pada pukul 16.10 nanti sore, lalu berlanjut pada pukul 19.30, pukul 21.30 malam, 23.30, dan yang terakhir pada pukul 1.30 dini hari nanti. Dan juga nanti dari Bandara Soekarno-Hatta ini, para jamaah haji ini tidak akan langsung menaiki kendaraan bus yang sudah disediakan untuk nantinya masuk melalui terminal kargo di Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian langsung menuju pesawat langsung dari Terminal 3. Jadi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan penerbangan umum di mana para penumpang ini nantinya akan menunggu disediakan ruang tunggu. Namun dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah menyediakan ruang tunggu bagi para jamaah haji jika nantinya pesawat yang mereka akan tumpangi untuk perjalanan haji ini mengalami sedikit permasalahan teknis dan sudah disiapkan. Dan sekitar kurang lebih hari ini ada sekitar hampir 2.300 jamaah haji yang akan diberangkatkan lewat 6 penerbangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dora. Ya Kristo, bagaimana kemudian dengan tanggapan para jamaah? Ya tanggapan dari para jamaah haji sendiri ini cukup beragam. Dan beberapa di antara mereka memang menyayangkan adanya pengelupasan landasan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena ini jadi membuat perjalanan mereka untuk berangkat menuju pesawat mereka ini sudah agak sedikit lebih jauh. Namun dibandingkan dengan sistem pemberangkatan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini cukup ringkas begitu. Karena nantinya para jamaah haji ini cukup berada di bus yang sudah disediakan bagi mereka ini untuk nantinya kemudian akan langsung menuju pesawat yang sudah disiapkan di Terminal 3. Ini untuk nantinya kemudian akan langsung berjalan begitu untuk berangkat ke Madinah untuk melakukan ibadah haji.